bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat atobah dan mhow tv alhamdulillah, wasyukurillah hari ini kita bisa bertemu kembali di acara sehat bersama herba atobah yang saat ini sekarang sudah mulai ditayangkan di youtube alhamdulillah, jadi buat semua sahabat atobah jangan lupa di subscribe, di klik loncengnya, terus komen apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar terus apabila anda merasa bahwa tema atau channel ini bermanfaat untuk anda dan juga yang lain silahkan di share, jadi jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya baik, jadi untuk hari ini kita ingin membahas atau saya dengan Ustadz Yudha ingin membahas tentang persiapan masyarakat menuju new normal karena kan new normal ini lagi dibumingkan sangat-sangat-sangat dipersiapkan oleh pemerintah juga dan kita sebagai masyarakat kita sebagai umat muslim tentunya harus mempersiapkan diri juga dengan adanya new normal ini dan sepengetahuan saya untuk new normal ini masyarakat kan lebih didorong untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan terutama kebersihan tangan, terus kebersihan tubuh ketika mereka berada di luar dan juga kesehatan imunitas tubuh dan juga pernafasan nah Ustadz kalau secara konsep disini kita masih menjadikan diri kita dalam kondisi terancam dan takut yang berlebihan secara otomatis akan memerlukan daripada kekuatan dan daya tahan tubuh kita intinya adalah kekuatan dan daya tahan tubuh kita akan berpengaruh besar tentang apa yang menjadi sebuah penjagaan diri kita terhadap virus-virus bakteri yang dari luar gitu jadi berpikir positif berpikir positif dan terus mengatakan bahwa saya siap masuk ke dalam minor seperti itu baik Ustadz kalau kita sudah berpikir positif dan juga memang kan pemberitaan juga banyak Ustadz ya yang mungkin menjadikan masyarakat tuh khawatir panik dan juga yang lainnya nah selain kita harus berpikir positif Ustadz dari segi mungkin dari segi konsumsi atau makanan dan minuman apa saja seset yang bisa menjadikan tubuh kita ini mungkin kalau dibilang kebal enggak mungkin saja mungkin imunitasnya bertambah mungkin soal seperti itu Sadi konsumsi asupan makanan setelah kita berpikir positif kita senang tenang dan nyaman maka semua wajib fresh ya daging tidak masuk pulukas makanan tidak dihangatkan makanan tidak diasinkan makanan tidak lewat dari 8 jam dan tentunya jangan terlalu kering kenapa 5 sumber makanan ini susah terserap oleh tubuh 5 sumber makanan ini akan menjadikan peradangan dalam tubuh sehingga ketika susah diserap oleh tubuh akan menjadikan kelembaban kita naik ketika kelembaban kita naik akan menjadikan dak atau lendir ketika dak lendir itu meningkat maka akan melemahkan daripada pernafasan makanya ketika anda pada hari ini ingin kembali pada new normal tetapi makanannya tidak normal makanannya menyakitkan makanannya tidak menyehatkan bagaimana kesehatan paru-parunya bagaimana dayatan tubuhnya bagaimana secara otomatis energinya atau kekuatan ototnya itu akan menjadikan menurun disebabkan oleh pola perilaku makanan yang tidak tepat baik Ustad kalau memang banyak kan di apalagi masyarakat masyarakat perkotaan Ustadz ya yang namanya makanan masuk ke dalam kulkas itu rasa-rasanya sudah menjadi suatu hal yang yang lumrah gitu Ustadz selama masa pandemi ini kan banyak yang menyetok makanan Ustadz itu baik makanan siap saji ataupun makanan fillet jadi seperti nugget dan juga yang lainnya kalau kita mengkonsumsi seperti itu terus menerus dampaknya akan seperti apa ya dampaknya adalah yang pertama menumpuknya lendir dalam tubuh lendir menyebabkan peradangan peradangan menjadikan kerusakan kerusakan akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diobati makanya banyak sebutan kerusakan menjadikan tubuh tidak bergerak atau kematian ini makanya bahaya bahaya makanya ayo sehat ayo hidup normal bagian normal makanan yang selalu segar dan tidak melewati dari delapan jam tidak melewati delapan jam baik kalaupun kalaupun memang nantinya di masyarakat sudah ditetapkan konsepnya normal pastinya masyarakat akan lebih waspada dan juga berhati-hati namun terkadang cuaca juga kan tidak menentu contoh seperti di wilayah sini ya di daerah gunung yang udaranya dingin otomatis bagi orang yang mempunyai lendirnya tinggi itu kan akan sangat pemicu apakah bisa ditunjang atau mungkin ditanggulangi oleh makanan ataupun herba-herba yang lain makanan yang yang pertama adalah yang tidak terlalu kering dan makanan yang mudah diserap makanan yang menghangatkan akan menguatkan daripada dan akan mengeluarkan lendir makanya contoh herba-herba yang akan mengeluarkan lendir pertama jahit itu sudah jelas yang kedua adalah kayu manis itu sudah jelas yang ketiga adalah kencur yang keempat adalah kunyit ini sudah jelas nah ketika kita sudah punya herba ini kita tinggal potong-potong kita rebus atau kita parut atau kita jemur kita serbukan itu akan menjadikan sebuah solusi terbaik yang halal dan taif tak perlu lah rap-tapot kita harus mengeluarkan banyak uang kita tapi kita perlu sekali mengeluarkan daripada efek-efek negatif dalam tubuh kita yaitu makanan sumber permasalahan gangguan dahak atau lendir kenapa? kalau makan tadi lambung abadu limpa ketika tiga orang ini kebanjiran terlalu dingin maka kesimbangan akan terganggu kalau bahasa kitanya mudah masuk angin ya angin dalam tubuh tinggi nah kalau angin dalam tubuh tinggi menyebabkan apa? darah itu mengental kalau darah itu mengental gimana? ya sistem peradaran tidak lancar ketika sistem peradaran darah tidak lancar bagaimana? nutrisi tidak tersampaikan seluruh organ dalam tubuh kita nah ketika itu terjadi gimana? ya gangguan kesimbangan harmonisasi organ akan terganggu gitu makanya sebutkan radikal bebas ya ini radikal bebas seperti ini baik Stad nah kita berbicara tentang sedikit berbicara tentang virus corona ini Stad ya yang dimana menurut para peneliti virus corona ini kan menyerang organ-organ pernapasan Stad seperti tenggorokan paru-paru rongga paru-paru dan juga yang lainnya nah ada solusi gak Stad bagi orang yang mungkin terkena atau sudah terkena gitu Stad baik untuk penyembuhannya ataupun untuk penangkalnya Stad seperti itu kembali pada awal apa yang terjadi dalam tubuh kita berarti pertahanan kita lemah berarti daya tahun untuk kita lemah nah kembali kalau kita mau hidup normal atau dalam pengobatan atau fungsi regeneratif sel kita akan lebih baik lagi atau fungsi pengobatan lebih baik lagi kembalikan hak tubuh kita mendapatkan nutrisi yang terbaik bukan nutrisi yang tersisa atau nutrisi yang tersimpan tapi nutrisi yang dimakan dalam tubuh kita betul-betul siap dicerna dan mudah dicerna lima konsep tadi hilangkan ya pertama adalah makanan tuluk kering makanan masuk kulkas masuk kulkas makanan masuk dalam kulkas makanan yang dihangatkan betul lagi apa? saya lupa Stad nah ketika sudah masuk kulkas maka ada makanan di sini yang tidak boleh di asinkan di asinkan ya makanan di asinkan itu tidak boleh apalagi dalam pengobatan jelas apalagi orang yang teranggangguan tadi sistem peredaran darah kedua adalah gangguan pernafasan gangguan dahak yang di paru-parunya maka juga tidak boleh konsumsi semua jenis buah semua jenis buah makanya penting sekali ayo makan sayur makan yang daging yang fresh ikan yang fresh ya herba-herba yang tidak sudah kita sebutkan tadi yang insya Allah di Atopo sudah ada sinerginya sudah tinggal konsolusi dan mudah tidak merepotkan begitu baik Stad kalau berbicara tentang mudah dan juga tidak merepotkan ini kan sangat sangat sesuai nih Stad sama masyarakat urban atau masyarakat saat ini gitu kan yang semuanya tuh semua tuh gak mau ribet gitu Stad semuanya tuh pengen mudah dan bisa cepat didapat dan juga mendapatkan hasil nah kalau dari Atoba sendiri herba yang disarankan atau herba yang direkomendasikan untuk menangkal virus Covid mungkin ataupun menuju new normal itu apa Stad kira-kira yang direkomendasikan yang sudah mudah adalah madu madu kuning sehat lambung dan habutusodah habutusodah atau haba pro itu adalah salah satu solusi untuk masalah ini tapi ketika anda belum terkena atau sedang terkena penting untuk memperkenalkan 5 faktor tadi dan satu tadi adalah buah tidak boleh makan buah Stad baik jadi buat pemirsa kita dan juga semua masyarakat baik di Indonesia ataupun mungkin di luar negeri jangan panik yang pertama Stad jangan panik dan juga harus berpikiran positif gitu menghadapi new normal itu bukan berarti menghadapi kematian Stad bukan Stad ya tapi bagaimana masyarakat atau kita harus lebih waspada bisa menjaga diri dan juga mempersiapkan diri menjadi hidup lebih sehat Stad dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal yang toib dan juga yang sehat dan jangan lupa mengkonsumsi herbal karena herbal ini sangat aman Stad untuk dikonsumsi aman dan mudah terserap dan cepat bekerja itu jadi buat masyarakat atau sahabat atau bah mulai hari ini persiapkan diri anda persiapkan mental anda untuk menuju new normal bersama atau bah senter Stad ya insyaallah baik demikian untuk episode hari ini jangan lupa di subscribe channel MHTV dan juga dinyalkan loncengnya komen kalau memang ada pertanyaan dan juga share apabila merasa apa yang kita bahas atau yang ada di channel ini bermanfaat untuk kalian dan juga saudara-saudara kalian cukup sekian dulu Stad ya untuk episode hari ini terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum